assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys kali ini gue bakalan coba tutorial untuk menetaskan telur artemia telur artemia ini biasanya kan ditetaskan itu di apa namanya di aqua supaya terpisah dengan cangkangnya menggunakan aerator tapi kita hari ini coba untuk menetaskannya di aquarium nah tadi gue udah nuangin artemia satu tutup botol ini dituangin kesini kemudian diaduk-aduk supaya merata nah kita tunggu dalam waktu 36 jam ke depan apakah menetak menetas pakan artemia ini fungsinya untuk mengganti kutir sebagai pakan alternatif untuk burayak ikan cupang maupun koki nah sini ini kokinya udah dipalut dia udah netas ada dua balong terpal itu isinya burayak semua yang satu burayak oranda kemudian yang satu lagi burayak apa namanya burayak rancu indukan-indukan indukan-indukannya disini semua kemudian ada lagi satu lagi di pump gue di depan itu khusus indukan betina nah ini indukan jantan ini indukan jantan di palud di paludariumnya jernih ya airnya nah menurut informasi yang gue dapat katanya di akuarium pun ataupun di wadah apalah di bak ataupun di ember juga bisa menetaskan telur artemia ya bahkan cenderung lebih kelihatan oleh kita hanya saja cangkangnya mungkin nanti akan selesai dipisahkan ya terima kasih